Tribunal Sintayong kembali menyoroti penyelesaian akhir skuadnya setelah Indonesia kalah dari Irak di Piala Asia U20 2023. Pelatih timnas U20 Indonesia itu mengatakan jika anak asuhnya sebenarnya mampu memberikan perlawanan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Bertanding di Stadion Lokomotif Tasket pada Rabu malam, Indonesia menelan kegalahan dari Irak dengan skor 0-2. Dua kans bagus ke Ruda Nusantara didapat pada babak pertama melalui Hoki Caraca dan Ronaldo Quate. Akan tetapi dua peluang emas itu gagal menjadi gol karena buruhnya finishing alias penyelesaian akhir. Sintayong mengaku heran dari segian banyak peluang tidak ada yang bisa dikonversikan menjadi gol. Pada babak kedua, Indonesia mendapat keuntungan dengan di kartu merahnya Karbel Auni Samun beberapa saat sebelum jeda. Namun meski unggul jumlah pemain, timnas Indonesia tetap gagal mencetak gol balasan. Gawang Garuda Nusantara justru kembali jebol pada masa injury time babak kedua. Sintayong mengungkapkan, jarak antara starter dan pemain pengganti memiliki performa yang berbeda. Dia juga enggan mencari alasan timnya kalah lantaran cuaca dingin di Uzbekistan. Menurut dia, para pemain sudah cukup beradaptasi dengan cuaca tersebut dalam beberapa sesi latihan. Dia juga menyebut, para pemainlah yang justru kerap kehilangan konsentrasi pada momen-momen krusial. Akibat kekalahan ini, timnas U20 Indonesia merosot ke dasar klasmen sementara Grup A Biala Asia U20 2023 tanpa perolehan poin. Selanjutnya, Sintayong dan pasukannya dijedualkan menghadapi Suriah pada Sabtu 4 Maret mendatang. Terima kasih telah menonton!